Intro 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 Halo Marketeers Balik lagi di Marketeers Hands On Bersama dengan gue Hafiz Dan Clara Kali ini kita akan makan siang Makan siang di waktu Belum waktunya loh Udah dong bentar lagi Kita nih shootnya 14.5 Tapi berhubung harus konten ya Iya Tapi kenapa Subway Subway kenapa? Karena gue ini nih keracunan Keracunan sama editor kita Masih git Jadi malah gue bukan gue yang Advocate dia beli Influence dia Dia malah yang menginfluence gue Sorry nih disclaimer dikit nih Biasanya ya Editor kita udah cukup berumur Dan biasa reporter atau jurnalis Yang lebih mudanya Biasanya yang ngikutin trend Tapi ini kebalik Tapi mungkin dia Mungkin ada juga influence dari gue sih Oh iya Jadi kan gue sempet nulis artikel Soal pelancuran menu baru dari Subway Jadi Subway baru aja mengeluarkan menu baru Namanya adalah Beef CI Sambal Luat Sambal Luat Luat apa luat ya bacanya Luat itu siapa? Luat itu sambalnya Oh bukan nama paca apa? Bukan Dari makanan khas dari Nusa Tenggara Timur Wow Wow That's why Jadi ini bukan menu kaleng-kaleng dong Bukan Karena ini udah ada Bisa naik ke hands on Itu kan punya sesuatu yang Wow Wow Ada wow factornya nih Betul Nah kita mungkin langsung aja coba ya Tapi disclaimer lagi nih Asli ini gue udah ngiler sih Gue juga sepanjang jalan Gue bayangin Tadi pas juga diracik-racik di depan gue dulu Sambal luat Beef CI ya Ya beef CI sambal luat sapi Sayangnya kayaknya gak ada sambal luatnya Kenapa abis? Ya tadi sih gue dikasih tau Kayaknya enakan pake barbecue sama chili sauce kak Oh oke Oh oke Yang kayaknya mereka supaya gue tidak kecewa gitu Jadi kayaknya di branch yang ini tuh Sambal luatnya gak ada Atau gak ada kalau sudah selesai Oh di branch Ya di branch Salah satu branch sapi Yaudah tapi kita coba CI sapinya ya Boleh Beef kan? Beef Beef Kita kayaknya gak akan salah ya kalau beef ya Gak dorong Pertama ada minumnya Ini green tea supaya kita sehat Green tea supaya kita sehat Tapi di fast food kayaknya Enggak sih Enggak Yang penting kan tidak bersoda-soda gitu Yang penting tidak Keselek karena kekeringan Tidak ada minuman Dan ini dia Ini gue belinya yang Six Six apa ya namanya ya Pokoknya Six Bukan bukan Itu agak kayak DNA kita ya DNA Nah kalau ini adalah Subway yang Beef CI sambal luat Tapi ini sambal luatnya gak ada Jadi beef CI barbecue Egois banget gak sih Belinya cuma satu Ini ada dua potong Oh dua potong Ini dibikin dua potong Jadi kan ada Food long Yang kayak Berapa meter itu ya 12 Enggak kan 12 cm 12 cm ya Ya pokoknya itulah Ada 12-25 cm ada satu meter Enggak Kalau di merek lain ada Oh kalau ini enggak Kayaknya deh Kayaknya Terus abis itu Ayo kita langsung buka aja kali ya Yaudah Kita buka dong Kita buka Alhamdulillah Gimana ya bukanya Wow 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 Ini saingannya ini ya Ini kayak Kebab ya Enggak Kita lihat Aneh Gila ini Baunya Baunya Itu emang sumpah sih Saos barbecue nya Subway itu emang Luar biasa Tapi lu ceritain dong Kan perlu tau nih Isinya apa Kan kalau di Subway Itu sekali sih Ke Subway Kan itu kayak Kita dateng Terus milih roti Milih sayurnya Milih toppingnya Gitu-gitu kan Milih sausnya Saosnya Baunya enak banget Biasanya kan kalau orang-orang Yang kekinian Itu Mesan makanan Dateng Foto-foto doang ya Ini harus Jelasin deskripsi nya dulu Lama banget Oke Kalau ini Gue pilihan Rotinya adalah Honey Oats Ya Correct nih Timerong lah Ini keliatan kan Ada Oats-Oats nya gitu Gue suka karena texture nya Terus habis itu Isinya mungkin Boleh gue buka ya Ini nanti part gue Dibuka Nah Jadi disini ada Olive Ada Cei sapi nya Ada Tomat Sayurannya ada Tomat Onion Terus ada Paprika nya ada Pickle sama ada Selada nya Di bawahnya lagi Oke dipegang-pegang Ini bagian lu ya Bagian gue Oke Kan gue udah bilang Di bawahnya tuh lagi ada Egg mayo Egg mayo Egg mayo Oh semuanya tuh yang agak-agak Ini tambahan topping sih sebenarnya Wow Gue pengen kayak Mengimbangi ke gurih-gurih Udah bisa dicoba belum? Boleh Ayo kita coba ya guys ya Kita coba ya Jadi ini sausnya Beef sauce dan chili sauce Beef sauce ya Tapi bukan Berarti bukan gak template Dari dia ya Maksudnya untuk isiannya pun tetap kita yang Ya jadi disana tuh nanti kita boleh milih Boleh silakan dimakan dulu Nanti gue jelasin Jadi Kita boleh milih rotinya dulu pertama Ada berbagai jenis roti Nanti ada di Racknya mereka gitu lah ya Display nya ada Nanti lo boleh pilih Terus nanti dagingnya juga ada pilihannya Lo mau daging yang kayak gimana tuh juga ada pilihannya Terus kejunya mau keju apa Itu juga bisa Ini gue gak add keju Maksudnya Pilihan daging sayi itu Daging sayi itu merupakan salah satu pilihan dari Isian lainnya Jadi kalo lu mau nyobain menu ini Harus milih daging sayi ya Daging sayi Kalo yang ini ya Kalo bis sayi Nah Terus kalo sayur-sayurannya juga lo boleh Misalnya Gue gak makan timun gitu Misalnya gitu Boleh di take out Gue gak makan tomat gitu Boleh di take out Tapi ada defaultnya gak sih Atau template mereka gak sih Mereka punya template sih sebenernya Untuk untuk menu ini Kalo untuk menu ini ada juga sih Sebenernya Jadi tanjikannya ini-ini-ini Iya Tapi sekali lagi mereka juga membebaskan Kalo customer tuh mau pilih sendiri tuh boleh Jadi kayak lebih personalized gitu sih Kesukaan lo kayak gimana Oh misalnya gue gak doyan gitu Boleh di take out gitu Nah sekarang gue coba-coba Daging asap ya Berasa sih asapnya Berasa asapnya Berasa olahan Daging asapnya Hmm Nah Guys Sorry guys Videographer kita udah ngeliatin ya Hmm Jadi coba-coba mengalihkan pandangannya gitu Hmm Hmm Tuh Udah ngelan udah katanya Emang ya jam-jam makan siang ini ya Hmm Hmm Walaupun gak ada sambal luatnya sih Menurut gue Ini masih oke sih Sebenernya gue suka banget barbecue sauce-nya Cobain lagi Hmm Hmm Ini sampe keluar dulu ya abis ini makan Hmm Boleh gak sih Hehehe Oh Ternyata kalo gue ngerasain Hmm Paduannya itu cukup unik Jadi ada paduan rasa Pedasnya dan saus Terus gurih si C-I C-I ya sebetulnya ya C-I satu ini juga menarik banget Bercampur dengan Hmm Yang cukup kental terasa ini di Paprika Hmm Terus Pickles-nya Dan ek mayo ya Hmm Itu Paduan dipadu juga sama Ehm Asemnya dari Saus tomat sama saus barbecue Hmm Hmm Narik sih rasanya ya Narik Maksudnya Hmm Gak terlalu Mungkin kalo orang Mengira Subway terus menunya Ehm Kebaratan banget gitu ya Ini Agak Sentuhan lokalnya juga Dapet Dapet sih Emang kan ini ada 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 Unsur Ada misi tertentu kan ya Yang diusung oleh si Subway ini Kenapa ngeluncurin Ehm Menu si Dari NTT ya Betul Tuh Mungkin Clara bisa cerita Oke Nah jadi Nah jadi kalo misalnya untuk Kalian kenapa sih Emang ngeluarin Beef CI Sebenernya ini salah satu Ehm Dalam rangka Merayakan kemerdekaan Indonesia Jadi kan kita masih di dalam Suasana 17-an gitu ya Ini masih Agustus gitu kan Jadi masih HW-nya kencang sekali gitu Dan Akhirnya Subway mengeluarkan menunya Sekarang gitu Jadi kayak Sebenernya ya Sebelum-sebelumnya nih Gue udah sempet wawancara juga Sama pihak Subway Jadi kalo misalnya Ada menu baru gak sih Misalnya mereka lagi buka Store baru Ada menu baru gak sih Ada menu baru gak sih Tapi mereka kayaknya Menunggu nih Menunggu momen yang pas Yaitu ya Hari kemerdekaan Indonesia Momentumnya hari kemerdekaan Iya Momentumnya ngambil Kemerdekaan Nah ini cocok banget Kayak kan Nusantara banget ya Hari ulang tahun kemerdekaan Betul Oh iya dia betul ya Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Betul Oke Ngambil momentum itu Akhirnya dia masuk ke Menu yang Di lokalisasi Betul Di lokalisasi Kan kalo sandwichnya sendiri Kan kita Orang Indonesia kan Ya betul Dimakan lagi ya Nah kalo kita orang Indonesia sendiri Kan biasanya makan beef seii Pake apa? Pake nasi ya guys biasanya Iya Iya kan? Tapi ini pake roti Ternyata cocok juga Dan ketika kita makan tuh Kerasa sih kayak Smoknya gitu tuh cocok banget Ternyata masih cocok sama Dipadukan sama roti Dan sayur-sayuran Sayur-sayuran Kayak lebih fresh gitu Kalo Indonesia kan Biasanya Sayurnya udah digodok gitu ya Kalo ini Masih fresh Tapi ternyata Masuk gitu Dan Sayang banget gitu Kita gak nyobain sambal luatnya Tapi kayaknya masih cocok ya Seperti kata masih get Weenak 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 lah Berarti enak gitu ya Dan kalo menurut gue sendiri Jadi dengan kehadiran menu beef CI ini Juga menjadi salah satu strategi Dari subway Yaitu strategi Country of origin Bener gak? Country Country of origin Bener nanti Country of origin Bener ya Jadi melokalisasikan menunya gitu kan Jadi mengambil apa ya Jadi kan kalo orang Indonesia tuh suka ya Ada sesuatu yang Indonesia Di sesuatu yang asing gitu Misalnya kayak sandwich aja deh Oke Berarti mungkin pendekatnya glokal ya Global atau lokal Iya betul Glokalisasi gitu ya Jadi melokalkan atau Mengglobalkan itu dijadiin satu Mengglobalkan 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 Maksudnya sesuatu yang global Dilokalkan Terus dijadikan satu Pendekatan lokal Strategi global dimasukkan pendekatan lokal Betul Saya susah njelasinnya Betul Nah Menarik sih ya Dan memang Salah satu unsur Atau emosionalnya kan Berarti dimainkan ya Betul Yaitu semangat nasionalisme dari Orang Indonesia Yang Kan banyak banget ya Teklan Pro Indonesia Iya Local pride Banpah buatan Indonesia Gitu Ini bukan buatan Indonesia Tapi ada Rasa Indonesia Dan tentu pasti ada Tek adanya dong Total kandungan dalam negerinya Karena kan mungkin Gue gak tau ya Dia ada ngeklaim gak berapa Total kandungan dalam negeri Bahan baku dalam negeri dipakai So far Minimal sei sapinya dong ya Atau menu Atau bumbunya ya Iya mungkin sayur-sayurannya juga kan Mungkin ada yang dari Indonesia Gitu Nah tapi kalo misalnya ini Untuk orang Indonesia juga Gak hanya dari segi menunya aja Yang Indonesia gitu Tapi Salah satu yang khas Indonesia itu adalah Makanan harus halal gitu ya Oh iya Sabwa itu udah punya sertifikasi halal Udah cukup lama Udah pengen abis Gue baru nanya Udah ada baliknya Udah ada Udah cukup lama juga sih Sebenernya mereka Megang sertifikasi halal Dan emang kan nanti Semua produsen gitu ya Maksudnya yang F&B gitu ya Merk-merk F&B itu memang harus Memegang sertifikasi halal Kalo emang mau tetep Planning gitu loh Itu merupakan salah satu peraturan sih Seinget gue ya Gue gak tau kapan harusnya Tapi emang nanti ke depannya itu harus Terus ada sertifikasi halal Hmm Dan Subway udah Jalan duluan nih kan Emang mereka kan Termasuk baru ya Baru tahun Beberapa tahun sih Pandemi ya 2000 Awal-awal tuh ini banget gue Rame banget di Citos ya Betul Emang sih Itu angkanya sudah agak Mungkin udah bisa orang keluar rumah Nah disitulah Saatnya si Subway masuk Memperkenalkan gerai pertamanya Dia di Indonesia itu Kembali hadir Di Celandak Town Square Under MAP Boga ya Betul Under MAP Boga Dan itu waktu itu gue juga dateng sih Ke openingnya Dan ngantri banget Sampai antrennya tuh ada kursi di bawah Kalo mau lo ke atas Kan Store-nya di atas Jadi lo harus ngantri di bawah Karena store atasnya udah penuh Udah penuh Udah gak penuh ya Udah pas Untuk sesuai aturannya gitu Iya Gitu Oke Berarti total gerainya mereka itu berapa sekarang Sekarang udah lebih dari 20 lah ya Soalnya kan udah ada yang gak cuma di Indonesia Eh di Jakarta maksud gue Gak cuma di Jakarta Tapi udah ada di sekitar Jakarta juga ada Surabaya, Bandung Dan bahkan Surabaya, Bandung, Bandung udah ada 3 gerai sekarang Kalo Surabaya udah beberapa gerai juga Tapi antrennya kayaknya belum ya Antrennya belum nih kayaknya Baru menu-nya di bawah Baru menu-nya Mungkin nanti Siapa yang tau akan ada menu-menu Indonesia lainnya Mungkin rasa pecol Tapi mungkin menu ini dipilih juga karena Sei Sapi ini juga beberapa waktu terakhir kan Sempet jadi bahan ngobrolan Nge-hits juga Nge-hits juga Menarik sih ya Pendekatan Country of Origin ini Yang menyasar Sisi emosional dari seorang konsumen di suatu negara Betul Wow Semoga sukses sih Sapui dengan menu barunya ini Gua kasih nilai Berapa Gua pertama kali nyobain Sapui Gua langsung nanya Menu favoritnya apa Dan ga gua ikutin gua milih sendiri akhirnya Nah tapi yang menu Sei Sapi ini Buat gua cukup memberikan kesan baik Wah ini enak nih gitu loh Ada wow faktornya gitu loh Betul betul Mungkin kontribusi dari Sei Sapi yang sudah menyentuh lidah gua Sebelumnya Oke Oke Tapi emang sebenernya Apa ya Keunikan sendiri dari Sapu itu Lu bebas memilih Iya Lu bisa pilih ini itu ini itu Mungkin juga waktu itu lu kayak Belum tau apa sih kombinasi yang enak nih Yang pas buat gua Betul Awal maksudnya gua bingung nih ngapain dulu mbak Saya ngapain Gue ngambil ticket dulu kan Iya kan kalo misalnya lu itu biasanya ke kasir dulu Kalo ini ga lu ke counter yang langsung milih-milih rotinya Baru nanti lu bayar gitu Well gua kasih nilai Gapak 8 dari 10 untuk Subway menu varian Sei Sapi Sei Sapi Sambal luatnya gaada Iya Sayang banget Mas balik lagi sih Deket sini ada ya Ada Oke Kalo gua 9 Karena gua suka gitu Tadi dari pas buka bungkusnya Padahal gua berharap lu ga ngabisin punya lu lah Lu ga suka terus lu ga ngabisin punya lu Gua udah ngincernya dari tadi nih Lu perhatiin gua dari tadi gini aja Jadi gua mau Memberikan kepada videographer kita Yang ngerasain juga gitu Ya ampun gua ga ada IDT kayak gitu Parah ya emang ya parah ya Kalo gua sih Videoographer ada 2 Iya padahal kalo gua sih care banget gitu sama mereka Kita beli yuk Langsung gitu ya Oke kalo gua dari Gua 9 9 8 Subway 8,5 deh 8 Ditambahin ya Nonton takut gitu Minta maaf Tapi kan emang selera orang Ya Mungkin ada beberapa opsi yang gua suka di dalam sini Kan ini kan gua yang ngeracikan Ada yang gua suka Lu kurang Jadi Mungkin Gitu Oke Videographer mohon maaf Saya bisa cedih Tuh Tutup aja ya Iya betul Udah jam makan siangnya udah lewat nih Mereka nih Oke Marketers semuanya itu tadi Marketers Hands On Edisi apa kelak? Subway Bivci Sapi Khas NTT Bivci Khas NTT Yang membawa pendekatan strategi origin Country of origin Dari Subway Agar dirimari oleh masyarakat Indonesia Itu tadi Jangan lupa Kita Tonton videonya terus Ikuti terus Marketers Hands On Dengan cara subscribe channelnya kita Terus follow ya Ada sih Kita follow ada ga? Maksudnya Nyalakan loncengnya Iya Tadi ada lonceng-lonceng itu Di atas kepala gue Iya Lebih gak tau ya namanya apa ya Dan juga kalian boleh banget follow Instagram Twitter Linkedin Facebook Semuanya Karena bakal ada informasi-informasi menarik Terkait dengan marketing Strategi bisnis Dan lain-lain Dan beritanya ini ada di mortis.com Betul Harus kalian lihat Sisi analisis yang kita lakukan oleh tim-tim jurnalisis marketeers Kebetulan yang nilis kelarah juga Betul Oke Kita pamit ya Gua kayak kurang Sepotong Roti Sandwich ini Gua harus Tadi pengen pake nasi sih Cuma gua gak bawa magic om Hahaha Oke kalo gitu Sampai disini dulu Thank you banget udah nonton See you di Marketers Hands On Berikutnya Say apa si? Say 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 Hahaha Dan Ya ha